PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Beredarnya wacana pencalonan Puan Maharani sebagai RI1 dari Partai PDIB Menarik banyak perhatian Ada yang pro, namun tak sedikit pula yang kontra Hingga membandingkan sosok Puan dengan Najwa Sihab Yang dinilai lebih cocok untuk menjadi pemimpin negeri ini Meskipun sama-sama berasal dari keluarga terhormat Hingga sukses di bidangnya masing-masing Namun, Najwa dan Puan memiliki track record dan image yang bertolak belakang di mata masyarakat Lantas seperti apa perbandingan Najwa Sihab versus Puan Maharani Yang dinilai beda bak dua sisi mata uang? Simak videonya Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Satu, masa sekolah Najwa Sihab mengawali masa pendidikan di Taman Kanak-Kanak TK Al-Quran Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 Lulus dari MI, ia kemudian masuk ke SMP Al-Ikhlas Cirupurut Jakarta Selatan Dan lulus pada tahun 1993 Tiga tahun berselang, Najwa meneruskan pendidikan ke Seman Enam Jakarta Dan sempat mengikuti pertukaran pelajar di Amerika Serikat Hingga usai lulus SMA, ia melanjutkan studi ilmu hukum di Universitas Indonesia dan lulus di tahun 2000 Sementara Puan Maharani juga seperti Najwa Sihab Ia menghabiskan masa mudanya dengan bersekolah dari jenjang SD hingga masuk SMA Perguruan Cikini pada tahun 1991 Tak berhenti di situ, Puan kemudian memutuskan untuk kuliah di Universitas Indonesia pada tahun 1991 Mengambil jurusan komunikasi masa, ia berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1997 Dua, Keluarga Najwa Sihab menikah dengan seorang pengacara kondang bernama Ibrahim Assegaf Pada tahun 1997 lalu Menikah di usia 20 tahun, Najwa dan Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Isat Assegaf Pemuda tampan tersebut kini tengah menjalani masa kuliah di luar negeri Meskipun sudah lama menjalin rumah tangga, keluarga Najwa Sihab tampak harmonis dan jauh dari kabar miring Adapun, Puan Maharani menikah dengan pengusaha kenamaan Happy Hapsoro di tahun 1998 Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki dua anak yang bernama Prabadi Wangkaraca Kraputra Soma Dan dia pikatan Orisa Putri Hapsari Sama seperti keluarga Najwa Sihab Keluarga Puan juga terbilang mesra dan jauh dari kabar keretakan Tiga, Pengalaman Politik Pemilik start-up narasi TV ini sebenarnya tidak memiliki pengalaman di bidang politik Bahkan dirinya sempat berseloroh di Youtube ngobrol asik pada 15 September 2022 lalu Tentang pernyataannya yang belum ingin terjun ke dunia politik Namun, pengalamannya saat menjadi jurnalis dan menangani berbagai kasus pemerintahan Atau isu sosial, bisa menjadi modal bagus baginya Bila mana mencalonkan diri pada pilpres tahun depan Sementara, Puan Maharani memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang politik Ia awalnya sering menemani ibunya dalam kunjungan dinas dalam dan luar negeri Lalu, pada tahun 2008, jabatan pertama Puan digancah politik Yakni sebagai ketua bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan DPP-PDIP Setelah itu, ia berhasil menjadi anggota DPR RI dua periode berturut-turut Yakni tahun 2009 dan 2012 Di tahun 2012 juga lah, ia terpilih menjadi ketua fraksi PDIP Hingga di tahun 2014, karirnya semakin naik Usai terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden RI Dimana kala itu, Puan diangkat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Hingga pada 2019, ia terpilih menjadi ketua DPR Indonesia hingga saat ini 4. Kasus yang ditangani Dalam acara Mata Najwa bertajuk PSSI Bisa Apa Cilid 6 Lagi-lagi begini, November 2021 lalu Najwa Sihab berhasil membongkar kasus pengaturan skor di Liga Indonesia Saat itu, tim Mata Najwa mengundang wasit yang terlibat pengaturan skor Namun, identitasnya disamarkan dengan nama Mr. Ye Dalam pengakuannya, Mr. Ye menyebut kalau ia baru memimpin Liga 1 pada musim 2001-2022 Namun, ia mengaku kalau dia sudah terlibat dalam beberapa pengaturan skor Bahkan mirisnya lagi, Mr. Ye juga membuka rahasia tentang keberadaan setgas anti-mafia bola di lapangan Yang disebutnya hanya sebagai pemanis saja Lain halnya dengan Puan Maharani Ia juga pernah menangani kasus terorisme saat masih menjabat sebagai Menko PMK Saat itu, Puan merupakan salah satu orang yang paling aktif dan getol Dalam pemberantasan terorisme yang terjadi di Sulteng, NTB, dan Jatim Dalam beberapa kesempatan, anak dari Megawati Soekarno Putri itu juga kerap memberikan arahan hingga dorongan kepada pasukan TNI dan Primop Serta pasukan terkait untuk menangani kasus terorisme itu dengan sesegera mungkin 5. Prestasi Sepanjang perjalanan karirnya, Najwa memiliki sederet prestasi menakjubkan Mulai dari penghargaan di Ajang ASEAN Television Award kategori Best Current Affair atau Talkshow Presenter tahun 2007 di Singapura Serta mendapat Piala Panasonic Goebel Award PGA 2016 kategori Insan Pertelevisian Terbaik Tak hanya itu, Najwa juga dinobatkan sebagai Duta Baca Indonesia 2016-2020 Oleh Perpustakaan Nasional Republik, Najwa diharapkan bisa membantu dalam menyebarkan minat baca ke seluruh negeri Sementara Puan juga memiliki prestasi yang tak kalah hebatnya Yang pertama, Puan merupakan Menteri Termuda dengan usia 40 tahun yang ada dalam cacaran Kabinet Jokowi-JK Kedua, ia merupakan Menteri Koordinator Wanita Pertama di negeri ini Terakhir, ia juga pernah meraih anugerah bintang bayangkara utama dari Polri pada tahun 2018 Karena dinilai berjasa besar dalam penyuksesan kinerja Polri 6. Ahlat Sudah menjadi rahasia umum kalau Najwa merupakan sosok wanita yang bukan hanya cerdas dan intelektual, tapi juga memiliki keperibadian menawan Selain itu, Nana, sahabat akrab Najwa Sihab, juga memiliki jiwa sosial yang tinggi Ia juga memiliki keberanian dalam menyuarakan keadilan Hingga sifat tanggung jawab Najwa yang tak pernah mengeluh dalam mengurus rumah tangganya Meskipun memiliki segudang kesibukan dan pekerjaan di luar sana Berbanding terbalik dengan Puan Maharani, bisa dikatakan stigma negatif sudah melekat pada dirinya Meskipun ada yang pro, namun faktanya Puan juga kerap dikritik karena kelakuannya yang dinilai berlebihan dan tidak pantas dilakukan Seperti pada saat Puan membagikan kaos di sebuah pasar di kota Bekasi Namun yang jadi sorotan ialah, Puan justru melempar kaos ke segala arah, bukan memberikannya satu persatu ke tangan warga Selain itu, ekspresi masam dirinya saat membagikan kaos juga dinilai kurang etis karena tidak sesuai dengan keadaan Hingga pada satu momen, Puan tertangkap kamera sedang mengerutu kepada pengawal yang bertugas menyediakan stok kaos Yang tentu membuat Puan dicecar habis-habisan oleh warganet Najwa Sihab baru-baru ini sempat terlibat berselusihan dengan Nikita Mirsani Penyebabnya, karena sebelumnya Najwa Sihab sempat mengkritik gaya polisi hedon atau bergaya mewah Hingga membuat Nikita Mirsani bereaksi dan tidak setuju dengan kritik Najwa Sihab yang tidak menyebut istilah oknum untuk polisi bergaya hedon tersebut Perang urat saraf hingga sindir-menyindir antar keduanya pun sempat terjadi Bahkan merembet kerana pribadi hingga membuat Najwa Sihab angkat bicara dan menyebut Kalau seharusnya semua pihak bisa fokus dalam mengawal isu-isu publik daripada terus berkutat dalam drama pribadi yang tidak ada gunanya Berupa tapi tak sama, Puan Maharani juga pernah membuat geger karena pernyataan dirinya yang merasa tidak disambut Gubernur Sulawesi Utara saat kunjungan kerja Puan melampiaskan kekesalannya pada rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Provinsi Sulut, Rabu 2 Februari 2022 Dalam rapat itu, ia heran sekaligus kesal karena ada Gubernur yang seperti itu dan seolah tidak menghargai dan bangga akan kedatangan Puan yang notabene seorang ketua DPR RI Tentu saja, aksi Puan itu kembali membuat dirinya jadi bahan perbincangan Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dua sosok di atas Rumor pencalonan keduanya sedikit banyak membuat dinamika politik tanah air lebih bergairah Namun, andai kata PDIP mau main aman dan bisa bersaing di Pilpres nanti Nama Najwa mungkin lebih pantas untuk dicalonkan pada 2024 mendatang Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar And see you next video Bye-bye